Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi, Saudara. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga kabar Anda selalu sehat dan selalu semangat. Tenang sekali saya, Narundana, kembali menyapa Anda di Sapa Sulsel, tentunya dengan perbincangan yang dapat menjadi inspirasi bagi Anda. Nah, Saudara, tahukah Anda mengenai sebuah penyakit gangguan kejiwaan atau gangguan mental yang kita kenal dengan istilah skizofrenia? Mungkin bagi Anda beberapa masih awam tentang skizofrenia ini. Namun, ternyata ada suatu komunitas yang menjadi sekumpulan orang yang memberikan edukasi dan juga membangun kepedulian terhadap orang-orang yang memberikan stigma negatif kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami gangguan kejiwaan. Lalu, seperti apa pergerakan dari komunitas peduli skizofrenia Indonesia atau KSPI ini? Bagaimana mereka membangun agar masyarakat tidak memberikan lagi stigma negatif terhadap orang-orang yang sedang mengalami skizofrenia? Langsung saja kita berbincang dengan narasumber saya pada pagi ini, yaitu Farid Faisal Fahri. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi. Anggota dari komunitas peduli skizofrenia Indonesia ya? Makassar. Simpul Makassar. Untuk di kota Makassar. Nah, perkenalkan dulu dong apa nih sebenarnya yang disebut dengan skizofrenia. Ini sama dengan penyakit gangguan jiwa atau yang biasa orang sebut dengan istilah gila atau bagaimana? Ya, jadi sebelumnya terima kasih sudah di bilang di sini. Saya Farid dari KPSI Simpul Makassar, yaitu komunitas peduli skizofrenia Indonesia untuk di wilayah Makassar. Jadi, komunitas ini sudah berjalan kurang lebih dua tahun, yaitu di mana kami beranggotakan beberapa orang yang peduli dengan masalah kejiwaan kesehatan mental, termasuk khususnya di skizofrenia. Jadi, saya bukan ahlinya di bidang kejiwaan itu kan, spesialis itu. Cuma, ya, yang setahu saya, skizofrenia itu salah satu tingkatan penyakit kejiwaan. Jadi, ada beberapa macam tingkat level penyakit kejiwaan yang diderita. Ada mental disorder, ada bipolar, ada yang reseringan gitu kan. Nah, skizofrenia itu yang mana penderitanya mengandung paham halusinasi. Yang itu pun tingkat-tingkatannya ada beda-beda. Ada yang sedang, ada ringan, ada yang sedang parah sekali, yang berat. Nah, dari situ, jadi awalnya ini kami merujuk dari KPSI Pusat, yaitu di Jakarta, di Jalan Jati Negara. Terbentuknya KPSI Pusat itu dari tahun 2009, sudah beranggotakan 25 ribu member di Facebook. Jadi, awalnya di Facebook, akhirnya kalau untuk yang di Makassar baru dua tahunan ini, kurang lebih dua tahunan. Oke, jadi skizofrenia ini adalah salah satu jenis dari gangguan jiwa. Karena gangguan jiwa sendiri ini ada beberapa jenis, ada bipolar tadi, sama mental disorder. Dan salah satunya ini adalah skizofrenia, atau orang yang menderita sering mengalami halusinasi. Mendengar suara-suara bisikan-bisikan. Salah satu ciri-cirinya mendengar suara bisikan-bisikan. Oke, lalu teman-teman hadir untuk merangkul saudara-saudara yang sedang menderita skizofrenia ini, agar lingkungan sekitarnya memperlakukan mereka sebaik mungkin tidak mendiskriminasi atau memberikan stigma negatif. Apa sih latar belakang yang kemudian mendorong KPSE ini untuk bergerak, memberikan kepedulian terhadap mereka yang menderita skizofrenia ini? Apakah ada pengalaman pribadi atau bagaimana? Kalau di KPSE Simpul Makassar itu kan kami ada bermacam-macam di situ. Ada yang penderita, memang penderitanya skizofrenia. Ada juga yang kalau saya pribadi sih awalnya peduli itu karena memang dari istri saya, mantan istri saya. Untuk menderita gangguan kejiwaan. Dari situ berangkat, saya cari tahu soal gangguan kejiwaan itu apa, lainnya dapat di Facebook KPSE. Saya masuk, ini gabung di KPSE Simpul Makassar. Jadi kebanyakan sih seperti itu kalau yang gabung gitu. Jadi di KPSE Pusat itu campur-campur dan kebanyakan memang penderitanya di situ. Penderita gangguan kejiwaan. Jadi di situ saya dapat bisa lihat dan membuktikan bahwa penyakit kejiwaan itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus dibenci, sesuatu yang harus diolak-olak, yang dianggap negatif. Seperti yang pada umumnya kan masyarakat. Nah, akhirnya dari situ kita sama-sama bahwa bagaimana sharing soal menengani pasien penderita kejiwaan, bagaimana mengedukasi teman-teman, bagaimana saling support, gitu. Oke, jadi skizofrenia ini tetap orang para penderita skizofrenia memang sudah selayaknya kita tidak perlakukan dengan memberikan perlakuan yang tidak benar. Seperti mengolok-olok, mengajak, atau hal-hal tercelah lainnya lah, gitu. Karena ya siapapun dia, apapun yang sedang dia alami, dia sakit atau tidak, sudah seharusnya kita sebagai manusia yang sedang diberi kesehatan, sehat jiwa jasmani dan rohani, berperilaku baik pada siapapun itu. Nah, kita akan tanyakan lagi tentang bagaimana sih sebenarnya kondisi yang real di masyarakat, gitu. Kalau di kota Makassar sendiri, bagaimana? Apakah memang tidak teredukasi masyarakat kita ini bagaimana memperlakukan saudara-saudara kita yang sedang mengalami gangguan kejiwaan? Kalau untuk di Makassar sendiri, kalau saya melihatnya masih sangat kurang sekali, ya. Kepedulian tentang orang-orang dengan gangguan kejiwaan, khususnya si soplenia, masih sangat kurang sekali. Namun, ada, selain dari KPSI Simpul Makassar, ada juga komunitas lain itu, selain kami, cuman mungkin lebih keumum komunitas tersebut. Nah, kalau untuk kepedulian masyarakat di sini, kalau saya lihat masih kurang, gitu, untuk bagaimana mempeduli, bagaimana merangkul, merawat, membantu mereka yang menderita gangguan kejiwaan. Karena penyakit gangguan kejiwaan, orang dengan gangguan kejiwaan ini sebenarnya hampir sama dengan orang yang sakit pada, yang sakit dengan penyakit lainnya, gitu. Jadi, bukan sesuatu yang harus selalu dianggap negatif, selalu dikecilkan, gitu. Mereka juga bisa sembuh dengan melalui tahap proses minum obat secara teratur, dengan konseling, dengan isi curhat, kumpulan keluarga, dengan teman-teman sesama penderita. Tapi didampingi dengan orang-orang yang member kompeten di situ, sama orang yang peduli dengan mereka, gitu. Nah, itu yang kami berusaha untuk selalu memberikan kepedulian, gitu, memberikan edukasi kepada masyarakat. Cuman, ya, terbatas juga, sih, kekurangannya kami ada beberapa kendala, gitu, kan, kekurangan. Karena di situ juga, kan, kami di komunitas simpul, eh, komunitas peduli si Sofreni Indonesia Simpul Makassar ini, ya, ya, apa, sebagian besar, kan, juga, menderita, kan, gitu, jadi, terus ada kesibukan-kesibukan lain, gitu, jadi, agak sulit, belum lagi fasilitas. Jadi, kayak, kan, ya, dari kami-kami sendiri, yang ini, kayak, ya, ada, kan, kopdar, terus, kemarin juga sempat ada, kan, ya, itu, kan, pas hari si Sofreni sedunia. Kapan jatuhnya? Bulan ini? Eh, bukan, eh, bulan, dua bulan lalu, kan, pas hari, bulan Juli, eh, bulan Juli, Juli, gitu. Nah, di situ, kami memberikan, eh, bagikan flyer, bagikan reflet. Oke, baik. Saudara, kita akan lanjutkan perbincangan kita, namun usia jeda berikut, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel, dan masih dengan perbincangan seputar, Jangan memberikan stigma negatif atau memperlakukan tidak baik kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami skizofrenia atau salah satu jenis gangguan kejiwaan. Nah, di masyarakat kita tentu mungkin ada yang sedang mengalami masalah gangguan kejiwaan atau skizofrenia ini. Namun, sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh mereka adalah support dari orang-orang terdekat, dan juga bagaimana kita orang-orang yang diberi kesehatan agar bisa memotivasi mereka, mendampingi mereka agar bisa hidup lebih baik lagi. Nah, skizofrenia ini ternyata ada satu organisasi atau komunitas yang memberikan atau bergerak dalam membangun kepedulian terhadap orang-orang yang menderita skizofrenia. Ada saudara Farid di sini, salah satu anggota komunitas pedulis skizofrenia Indonesia untuk Simpul Makassar. Nah, tadi sempat disinggung sedikit apa yang menjadi kegiatan teman-teman KPSI ini dalam merawat mereka yang sedang menderita gangguan kejiwaan. Tadi salah satunya adalah kumpul di rumah, lalu berbincang atau bertukar pikiran. Saya tangkapnya tadi begitu. Ini bagaimana respons mereka yang sedang mengalami gangguan kejiwaan? Apakah ada perubahan positif? Ya, jadi untuk salah satu bentuk kepedulian yaitu dengan turun tangan langsung gitu, berinteraksi dengan mereka. Yang menderita halusinasi ini? Ya, jadi kalau saya pribadi, ya jujur ada anggota keluarga saya yang menderita gitu kan. Terus kemarin juga kan, pribadi dari istri saya gitu, mantan istri saya. Jadi dia menderita gangguan kejiwaan. Jadi dari situ saya berusaha cari tahu bagaimana menghadapi mereka gitu. Nah, cuman memang kalau yang saya lihat, untuk penderita gangguan psikosofrenia ini, mereka harus rutin minum obat secara teratur. Tidak boleh putus. Itu juga yang pesannya tempoh hari dokter yang merawat istri saya tempoh hari. Nah, kalau anggota keluarga saya yang lain itu juga, kalau berinteraksi dengan dia, sebenarnya kayak orang normal saja sih. Cuman kadang kalau lagi datang ininya, lagi, ya kambuh, kambuh. Memang dia bisa berontak. Oke, kalau sedang kambuh halusinasi yang terjadi untuk mereka yang menderita psikosofrenia ini, salah satu bentuknya adalah bisa berontak mereka. Ya, berontak, hancurkan barang, ngamuk gitu. Nah, itu yang orang pada masyarakat umum menganggapnya itu gila kan. Gila. Penyebutannya gila. Nah, gitu. Nah, jadi tinggal dari kitanya sama yang paling berperan besar sebenarnya sih keluarga. Dari keluarga. Karena khusus untuk di Makassar sendiri, kalau saya melihat peran keluarga masih sangat kurang juga. Jadi, keluarga kebanyakan belum bisa menerima bahwa keluarganya, anggota keluarganya menderita gangguan kejiwaan. Belum bisa, belum mampu bagaimana membantu, bagaimana bisa mensupport mereka. Jadi, kebanyakan yang malah sebaliknya, malah membiarkan, malah tidak mendukung, yang akhirnya si pasien ini, menderita gangguan kejiwaan ini, semakin sulit untuk mau sembuh. Tapi, apakah menempatkan orang yang menderita skizofrenia ke rumah sakit jiwa, itu suatu tindakan yang tepat? Atau bagaimana? Untuk diopnam ke rumah sakit jiwa itu, tergantung, tergantung tingkat keparahannya. Nah, kalau masih tingkatan yang sedang, yang memang belum parah sekali, ya, biar di rumah sebenarnya tidak masalah. Sepanjang kita peduli dengan mereka, tidak dikucilkan, tidak dianggap miring, dalam tanda kutip, ya. Kan, kadang, kita dalam keluarga, terlalu sibuk dengan kesibukan masing-masing, kan. Jadi, kadang, ada anggota keluarga kita, kadang, sudah tidak dipedulikan, gitu ya. Artinya, masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi, ketika, misalnya, ada anggota keluarga kita, mungkin yang lagi mengalami depresi, lagi mengalami stres, ya, enggak, nah, itu kita, kadang, enggak tahu, enggak tahu, kan. Nah, akhirnya disimpan sendiri, disimpan, disimpan sendiri, akhirnya jadi, jadi penyakit, ya, gangguan kejiwaan. Nah, awalnya biasanya dari situ, sih, dari situ. Akhirnya, menumpuk-numpuk-numpuk, belum lagi, kadang juga, ada keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi, itu yang akhirnya, kalau pengalaman dari, ada sepupu saya, itu juga, dia menderita anggota, eh, apa, gangguan kejiwaan. Jadi, awalnya seperti itu. Waktu masa kecilnya, sering dilarang-larangkan, sama bapaknya, sampai, eh, dari kecil, sekolah, SMA, masih sering, eh, dianggap anak kecil, terus, gitu, dijemput, dilarang kesana kemari, dilarang, eh, bergaul, kan. Nah, ya, sebagai orang tua, sih, bagusnya, ya, memang, ya, jatinya seperti itu, ya, mengontrol, mengawasi anaknya, kan. Cuman, jangan berlebih. Akhirnya si anak, jadi, eh, tertekan. Jadi tertekan, akhirnya sudah, awalnya dari situ, dan akhirnya ya, sakit, kesihwa. Pikiran dan perasaan yang tertekan, ini bisa menjadi pemicu, seseorang terkena skizofrenia, atau gangguan kejiwaan. Nah, skizofrenia ini, saudara, bentuknya bermacam-macam. Ada orang yang berhalusinasi, mendengar bisikan, ada orang yang, berhalusinasi, ada yang mengganggu di sekitarnya, begitu. Lalu, orang-orang yang sehat seperti kita ini, perannya sangatlah penting, utamanya bagi keluarga, ini pendampingan sangat dibutuhkan bagi mereka, malah jangan keluarga yang menjauhi, lalu berlepas tangan, begitu saja, menyerahkan semuanya ke dokter, dan menitipkannya ke rumah sakit jiwa. Padahal sebenarnya, tidak semua orang yang menderita, gangguan kejiwaan itu, harus diperlakukan seperti itu. Malah mungkin, kalau misalnya disimpan, atau dirawat di rumah sakit jiwa, malah makin tertekan, begitu ya. Marah, disitulah, si saudara yang mengalami skizofrenia ini, merasa dikucilkan, karena kenapa, merasa keluarganya, seperti membuang mereka, seperti itu ya. Oke. Dulu, dulu, seperti itu juga, saya ingat, tidak apa-apa, sedikit curhat ini. Tidak apa-apa, silakan. Jadi, sebelum jadi istri saya, tempoh hari, dia, sempat, lari semuanya itu, hari, pas di, jadi, waktu, mau, habis acara melamar ini, kan, saya orang tua, ke sana, di, menado. Jadi, saya rencana, mau antar, balik lagi, orang tua ke sini, ke Makassar, ke bandara, jadi, menginap di hotel kan. Dia ikut juga. Nah, ibu-ibunya juga ikut. Jadi, pas paginya itu, sembunyi, hilang, di kamar kan, dicari, di sisi hotel itu, dicari. Ternyata, dia yang sembunyi di WC. Jadi, saya tanya, akhirnya didapat, didapat, saya tanya, saya pujuk-pujuk, ternyata, dia tidak mau dibawa di rumah sakit. Dia yang anggap dirinya, tidak, tidak sakit. Kalau memang kamu, kamu sudah sakit, buktikan kamu sudah sakit. jangan bertingkah kayak begini, gitu. Cuman, memang, untuk menderita, gangguan kejauhan itu, memang kita butuh ekstra, lebih sabar lagi, gitu kan, untuk menangani mereka. Karena, tidak bisa kita samakan dengan orang normal, yang sehat kan. Karena, mereka lebih peka, lebih sensitif. Dan, kita pun sebagai orang yang harus mendampingi, kita lah yang harus lebih peka, dan menyadari kapan, seseorang atau saudara kita, yang sedang mengalami skizoprenia ini, dalam keadaan normal, terlebih lagi, ketika dia sedang, kumat, sedang, berhalusinasi, itulah peran kita, bagaimana, mendampingi, saudara-saudara yang, mengalami gangguan kejiwaan. Saudara, kita akan lanjutkan perbincangan ini, di segmen ketiga, tetaplah bersama kami, di Sapa Sulstel. Terima kasih, Anda masih bersama kami, di Sapa Sulstel, saudara, dan, melanjutkan perbincangan terkait, gangguan kejiwaan, atau, skizoprenia, yang mana, skizoprenia ini, jika, seorang mengalami, sebuah gangguan, kejiwaan, skizoprenia, maka, ia akan, berhalusinasi, salah satu bentuknya adalah, ia, mendengar, bisikan-bisikan, dan, yang paling penting sebenarnya adalah, bagaimana, orang di sekitar, penderita skizoprenia ini, bisa mendampingi, dan merawat, dengan cara yang benar, bukan memberikan stigma negatif, mencemoah, dan lain sebagainya. Ada komunitas, peduli skizoprenia Indonesia, di sini, yang terus bergerak, agar, mereka bisa membantu, para penderita skizoprenia, mendapatkan perawatan yang benar, dan menjauhkan stigma negatif, tentang para penderita, gangguan kejawaan, skizoprenia. Lalu, seperti apa, pergerakan KPSI, untuk mengedukasi, masyarakat, agar, tidak semena-mena, atau, diskriminatif, terhadap, para penderita, skizoprenia ini. Jadi, di KPSI itu, khususnya di pusat, KPSI pusat di Jakarta, itu ada beberapa program, program, yang, mana bentuk kepeduliannya itu, yaitu, pertama, ada seminar, seminar yang, berkaitan dengan masalah, kejiwaan, mental, terus, yang kedua, itu, psikoedukasi, jadi, memberikan, penerangan, tentang kejiwaan, terus, yang ketiga, menyediakan advokasi, untuk advokasi, kepada, penderita, gangguan kejiwaan, maupun keluarganya, jadi, di situ, apa, gangguan kejiwaan, mereka, bukan cuma, dalam bentuk, dalam lembaga, kesehatan saja kan, ada bentuk, dalam, lembaga lain, yang, yang harus peduli, terus, yang lainnya, mengadakan, counseling, secara berkala, terus, ada juga website, www.isofrenia.org, terus, ada terapi, seni, jadi, di sana, diadakan, pintas-pintas seni, bersepertihan, yang berkaitan dengan seni, beragam kegiatan, dilakukan oleh, komunitas, peduli skizofrenia Indonesia, untuk mendukung, bagaimana, para penderita, gangguan kejiwaan ini, dapat, mendapatkan, perawatan yang lebih baik, dan sesuai dengan, kaedah-kaedah, medis, begitu, lalu, lebih penting lagi, sekali lagi, bahwa, orang yang, di sekitar, bagaimana, mereka bisa mendampingi, memberikan support, bukan, malah, mencomo, terakhir, harapannya, untuk pemirsa, di rumah, tentang, para penderita, skizofrenia ini, silahkan. Ya, harapan kami, dari KPSI, Simbul Makassar, kepada, masyarakat, khususnya, keluarga, agar, lebih, turut peduli, dengan mereka, karena, biar bagaimana, mereka tetap manusia, mereka tetap saudara kita juga, yang butuh, bantuan, butuh, dukungan, butuh perawatan, yang lebih, karena, tanpa, kita, ya, siapa lagi, yang, yang, yang mau peduli, karena, kalau cuma, mengharap, dari, dinas, dari pihak, instansi, kesehatan, pemerintah, ya, tidak, tidak cukup, untuk, untuk, memberikan, perhatian, dan hubungan, kepada mereka, mereka, terima kasih, Farid, dari komunitas, peduli, skizofrenia Indonesia, telah, berbagi, informasi, bersama kami, saudara, demikian lanjut, pakat, kita di, Sapa Susa, mawakili, rakan yang bertugas, saya, Narundana, berterima kasih, selamat pagi, sampai jumpa, selamat pagi,